Kalian perhatikan semua fokus pemain Jerman ini 3 teman-teman Dan pemain Korea teman-teman Pemain Korea yang disini dan disini teman-teman Kalian perhatikan ya Kalian perhatikan apa nanti yang berbeda Nah ini lagi teman-teman Umpan long ball Long ball Long ball lagi Yang dilakukan oleh pemain Sweden yang langsung ke posisi tengah Kalau kalian menonton Indonesia Kalau umpan-umpan long ball Pasti kalian Nah jadi plus minasnya Kalau Sinteyong Lati timnas Indonesia Kemungkinan besar Itu semua bisa kita atasin Oreeee Kaigat ulang cubu-cubu Nah teman-teman Kali ini kita bakalan membahas Ataupun memedah Ataupun mengoperasi Eh gak om mengoperasi Bakalan memedah strategi Yang akan digunakan Sinteyong Pelatih anyar pelatih terbaru timnas Indonesia Nah ini kabarnya teman-teman Bakalan diresmikan pada tanggal Atau akhir bulan Januari Tanggal 25-23 atau Eh 25 ya Tanggal 25 Januari Di Kongres PSSI Kurang lebih seperti itu teman-teman Nah tapi disini Sudah pupus lah harapan Bismillah Eh kok udah pupus Eh tapi belum pupus juga sih Mana tau di pertengahan jalan Sinteyong Ya tak kenapa gitu Tak membatalkan atau gimana Tapi untuk sementara teman-teman Dikatakan sudah resmi Sinteyong Bakalan menjadi pelatih timnas Indonesia Nah tapi Kan kalian penasaran Gimana sih permainan Sinteyong bersama Korea Selatan Gimana sih taktik yang biasanya digunakan Oleh Sinteyong bersama Korea Selatan Gimana sih formasi yang digunakan Biasanya Sinteyong bersama Korea Selatan Nah disini teman-teman Kita bakal membahas itu secara tuntas Semuanya yang bakalan membuat kalian paham Bahwa Sinteyong bermain seperti ini Tipe permainan seperti ini Nah kalau suka kalian video ini Udah tau apa yang harus kalian lakukan Nah tapi seperti biasa Kalian wahai netizen Wahai penonton Wahai-wahai-wahai Yang kalian mengetahuin siapa bola semuanya Ya aku cuman ya Mungkin aku pengenetan bola aku cuman sedikit Janganlah bacot aku Janganlah bully aku Janganlah marah-marahin aku Nah jadi teman-teman Kita bakal melihat Tiga pertandingan Sinteyong Di Piala Dunia 2018 Bersama Korea Selatan Nah sebelumnya teman-teman Sinteyong juga Sangat menyukai informasi 4-4-2 Jadi ketika Piala Dunia Sebelum Piala Dunia Teman-teman wartawan menanya Apakah ada harapan untuk Korea Selatan Untuk mengubah skema taktik Yang mereka gunakan Di kata Sinteyong Itu sangat sulit Sangat sulit untuk mereka rubah Karena Piala Dunia semakin dekat Tapi perlu kalian ketahuin Di klien garis bawahi Sinteyong menyukai informasi 4-4-2 Kalau kita mengingat informasi 4-4-2 Kalian ingat pasti Alfred Edel Kalau kalian ingat Alfred Edel Gimana permainannya Dengan 4-4-2 Oke teman-teman Kita lihat ya Bersama-sama Nah jadi teman-teman Di Piala Dunia 2018 Menggunakan informasi 4-4-2 Informasi yang disukai oleh Sinteyong Nah disini teman-teman Ada terdapat celah serangan Pertama kali teman-teman Berawal dari sayap teman-teman Yaitu dari sayap kanan Ketika menghadapi Sweden Sweden itu sangat sering Melakukan Umpan crossing Umpan tinggi Umpan-umpan tinggi Umpan-umpan Lambung Dropball Kedepan Nah disini teman-teman Menurut aku Sukses beberapa kali Pertahanan Korea Selatan Untuk menghalau itu semua Nah ini kenapa pentingan Untuk tim nasi Indonesia Tim nasi Indonesia itu Sangat lemah Ketika menghadapi bola Crossing Bola long ball Nah disini Menurut aku Sinteyong Bakalan merubah itu semua Bakalan membuat Apa ya Membuat tim nasi kita Ketika menghadapi bola Bola atas Semakin kuat Jago Dan berubah Nah disini Kita lihat Dari sisi sayap Teman-teman Biasanya Korea Selatan Meletakkan banyak Menumpuk pemain Teman-teman Di sisi sayap Untuk apa Ya pastinya Untuk menutup Pemain Sweden Biar tidak mudah Melakukan Umpan Lambung Nah ini teman-teman Lagi dan lagi Sweden melakukan Umpan dari Sepak pojok Teman-teman Sepak pojok Yang bagi pemain Indonesia Bakalan sangat sulit Tapi disini Korea berhasil Menuntaskan itu semua Menghalau itu semua Ini plusnya Untuk Sinteyong Bisa memperkuat Lini pertahanan Korea Betul Organisasinya keren sih Kita lanjut ya Nah ini lagi teman-teman Umpan Long ball Long ball Long ball lagi Yang dilakukan oleh Pemain Sweden Yang langsung Ke posisi tengah Kalau kalian Menonton Indonesia Kalau umpan-umpan Long ball Pasti kalian Nah jadi Plus minusnya Kalau Sinteyong Belajar timnas Indonesia Kemungkinan besar Itu semua Bisa kita atasin Nah ini teman-teman Cara penyerangan Apa Cara penyerangan Sinteyong Nah dia menggunakan Dari Kalau umpan-empat 2 Udah pasti Kalian tahu Menggunakan sayap Teman-teman Dan sesekali Mengumpat Umpan perobosan Dari tengah Nah ini Umpan-empat 2 Ini identiknya Lebih seimbang Teman-teman Antara bertahan Dan menyerang Disini Dilakukan Penyerangan Dari Sebelah kiri Jadi Kita ulang Teman-teman Nah Dari Sebelah kiri Nah Jadi teman-teman Kalau kalian Mengingat Ini Pasti Kalian Mengingat Juga Permainan Apa Ideal Dia Langsung Mengumpankan Kesini Langsung Umpan Tinggi Nah Permainan Kemarin Juga Bersama Timnas Indonesia Hampir Rata Juga Banyak Banyak Juga Umpan Crossing Umpan Lombol Umpan Dari Sayap Kiri Sayap Kanan Nah Ini Sangat 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 Tepat Kurasa Untuk Permainan Indonesia Karena Terbukti Alfred Riedel Kemarin Sangat Sangat Tepat Efektif Untuk Permainan Sekelas Indonesia Teman-teman Nah Disini Kita Lihat Nah Apalagi Pemain Indonesia Sayap Kanan Sayap Kiri Kencang Nah Itu Bisa Bakalan Poin Plus Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Sintayong Nah Ini Lagi Dan Lagi Percaya Kalian Dari Kalian Awal Menonton Hirex Ini Tadi Semua Dari Umpan Atas Dan Disini Berhasilnya Sintayong Berhasil Mengalau Walaupun Tidak Tidak Tepat Mengalau Tapi Setidak Pengambilan Keputusan Melompat Mengganggu Itu Penting Teman-teman Penting Bro Brother Bro Sis Nah Ini Lagi Teman-teman Umpan Long Ball Berhasil Dihalau Tidak Mempersulit Teman-teman Oke Teman-teman Kita Lihat Pertandingan Selanjutnya Tapi Perlu Kugaris Bawahi Memang Secara Kenyataan Timnas Indonesia Kalah Kelas Pemain Dengan Korea Tapi Kurang Lebih Bisa Menggambarkan Seperti Itulah Permainan Timnas Indonesia Karena Karena Sintayong Sangat-sangat Suka Dengan Formasi 4-4-2 Tapi Secara Overall Kurang Lebih Seperti Itulah Permainan Ini Kita Lihat Bagaimana Cara Timnas Juga Bisa Dimanfaat Diasah Lagi Dan Dikembangkan Lagi Dengan Menggunakan Tendangan Pre-kick Nah Ini Bisa Dimanfaatkan Karena Sebelumnya Timnas Timnas Kita Pre-kick Juga Jago Nah Disini Sintayong Bisa Lebih Mengembangkan Lagi Lebih Menguatkan Lagi Tendangan Pre-kick Ini Salah Satu Contoh Korea Tendangan Tendangan Free-kick Nah Untuk Timnas Indonesia Tendangan Ada Pebri Tendangan Maud Sadil Itu Bisa Semakin Diasa Keren Nah Disini Menurut Aku Dari Pertandingan Awal Piala Dunia Korea Juga Agak Suka Menggunakan Long Ball Umpan Umpan Tinggi Salah Satunya Seperti Ini Teman Teman Walaupun Postur Tubuh Hanya Tidak Setinggi Jerman Tapi Cukup Cukup Pintar Menempatin Posisi Kita Lihat Teman Tidak Ada Beberapa Poin Yang Bisa Kita Titik Dia Bisa Memperkuat Pertahanan Bisa Memanfaatkan Atau Pengasah Lagi Tim Indonesia Dengan Tendangan Free-kick Dan Selanjutnya Bisa Memanfaatkan Atau Membuat Penempatan Posisi Ketika Melakukan Penyerangan Dari Sayap Seperti Yang Dia Lakukan Ini Tadi Nah Ini Teman Serangan Dari Teman 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 Kalian Perhatikan Semua Pelini Pertahanan Korea Selatan Teman Teman Kalian Perhatikan Bola Skrimet Tadi Kalian Perhatikan Semua Fokus Pemain Jerman Tiga Teman Teman Dan Pemain Korea Teman Teman Pemain Korea Yang Disini Dan Disini Teman Kalian Perhatikan Apa Nanti Yang Berbeda Pelan Aku Post Post Pelan Nah Ini Dia Kunci Ini 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 Penting Pemain Indonesia Kalau Ada Bola Scrimet Segini Ataupun Bola Bola Umpan Dari Kanan Dia Cuman Melihat Bola Melihat Bola Melihat Bola Enggak Melihat Posisi 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 Lawannya Posisi Posisi Stryker Yang Dihadapin Seperti Inilah Dia Teman Teman Pemain Korea Selatan Memposisikan Mencerdaskan Dari Dan Melihat Pemain Jerman Mana Yang Tidak Terkawal Nah Ini Sangat Penting Untuk Ini Pertahanan Indonesia Seperti Yang Aku Bilang Sebelumnya Pemain Indonesia Kadang Cuman Melihat Bola Enggak Melihat Posisi Lawan Yang Kosong Ataupun Mengawal Yang Kosong That's Point Great Mantap Indonesia Mantap Pemilihan Yang Tepat Kita Lanjut Lihat Teman Teman Lihat Dikawal Teman Dikawal Beda Cerita Kalau Enggak Dikawal Nah Ini Teman Sintayong Juga Sangat Gemar Melakukan Umpanan Tinggi Ini Peluang Dari Koreal Sintayong Seperti Yang Sintayong Sangat Gemar Juga Melakukan Umpan Lombor Umpan Umpan Atas Dari Atas Nah Tapi Biasanya Pemain Indonesia Kalau Umpan Atas Yang Dilakukan Mereka Kalah Postur Nah Tapi Disini Sintayong Bisa Meng Siasati Bisa Mengeluarkan Kecerdasan Bisa Meng Meng Mengganti Plan B Gak Bola Atas Dia Tapi Dia Lakukan Bola Setengah Bola Setengah Datar Untuk Membuat Scrimmage Terjadi Sepertinya Yang Dilakukan Sorn Teman Teman Dia Meletak Bawah Setengah Teman Teman Tidak Tinggi Dia Meletak Bawah Ini Korea Unggul 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 Dari Sini Teman Teman Disini Ada Scrimmage Jadi Teman Poin Jadi Tim Indonesia Bisa Memperbaiki Kalau Misalnya Peluang Perang Perikik Peluang Peluang Tendangan Bebas Tendangan Pojok Itu Mereka Bisa Mencihasati Tentang Dengan Meletak Bola Itu Setengah Tengah 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 Tinggi Mantap Itu Kita Dapat Dari Pelajaran Video Keren Kan Keren Maka Subscribe 123 Nah Ini Contra Attack Berarti Kita Dapat Poin Terakhir Contra Attack Kalau Kita Mungkin Salah Satunya Mas Alfred Riddle Kalau Salah Aku Maaf Sama Luis Mila Nah Disini Korea Selatan Melakukan Contra Attack Yang Super Cepat Nah Biasa Timnas Indonesia Kalau Misalnya Ada Contra Attack Atau Apa Sangat Ataupun Lagi Dilakukan Penyerangan Itu Mereka Mundur Semua Guys Ada Satupun Yang Ada Di Depan Nah Tapi Menariknya Sintayong Korea Selatan Yang Kita Akuin Arus Pemain Korea Selatan Kualitas Lebih Unggol Tapi Sintayong Berani Juga Ataupun Mau Meletakkan Salah Satu Pemainnya Di Depan Untuk Memanfaatkan Counter Attack Seperti Ini Di Intercept Dan Ini Juga Plus Sintayong Bisa Bakal Memperbaiki Umpan Umpan Ataupun Umpan Diagonal Umpan Umpan Lompol Pemain Indonesia Kita Lihat Lagi Lanjut Ini Teman Teman Awal Dari Sini Nah Ini Teman Teman Ada Pemain Satu Di Depan Nah Jadi Teman Sampai Situ Aja Teman Teman Yang Bisa Aku Dapat Ataupun Aku Bedah Dari Formasi Ataupun Strategi Yang Digunakan Oleh Sintayong Ya Mungkin Sampai Situ Situ Suka Dengan Pacot Maaf 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 Sekali Lagi Bukan Mengendah Lu Tapi Kalian Lebih Pintar Oke Teman Teman Kalau Suka Video See you The next Video Bye